Beralih ke informasi dari Papua Baru, tenaga medis dan kepala kampung di Fakfak merupakan garda terdepan dalam memerangi COVID-19. Para kepala kampung ini menjalani rapid test dan hasilnya non-reaktif. Bupati Fakfak Muhammad Uswana saat bertatap muka dengan 138 orang kepala kampung, 17 kepala distrik, dan 6 orang kepala kelurahan COVID-19 harus segera diatasi. Dalam pertemuan tersebut ada dua hal penting yang disampaikan Bupati, diantaranya tentang pertanggung jawaban dana kampung dan penanganan pencegahan penyebaran virus corona. Kepala kampung saat ini merupakan garda terdepan dalam penanganan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Namun para kepala kampung ini harus sehat, jangan sampai malah membawa virus. Bupati yang juga sebagai ketua umum tim kukus COVID-19 Kabupaten Fakfak memerintahkan tim medis untuk segera melakukan rapid test kepada semua kepala kampung dan kepala distrik yang hadir. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Ali Baham Temong Mere, mengatakan pertemuan tersebut juga membahas pemberian izin untuk mulai beroperasinya kapal pelni dan pesawat yang akan masuk dan keluar dari Fakfak. Kepada seluruh peserta rapat, terutama kepada kepala kampung 142, kemudian disik 17, dan kelurahan 7, dan seluruh pimpin OPD yang hadir di acara pertemuan ini, langsung direpit. Tapi dari 138 yang direpit hari ini, Alhamdulillah semuanya non-reaktif. Dalam kesempatan tersebut, 138 orang termasuk kepala kampung, kepala distrik, dan kepala kelurahan atas perintah bupati melakukan rapid test oleh tim kesehatan. Hasil dari rapid test tersebut, 138 orang tersebut dinyatakan non-reaktif. Dari Fakfak Papua Barat, John Rahawarin TVRI melaporkan.